Pada karya teriksa ini, pada karya teriksa ini yang taklis, tapi tidak punya hak suara sejujur. Taklis, taklis. Aksi nyaris ricuh di pemilihan ketua kooperasi unit desa atau KUD Harapan Baru kecamatan Mendahara Ulutan Jap Timur ini dipicu setelah ada satu orang diduga penyusup yang ingin maju sebagai calon pengurus kooperasi. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan forum dalam rapat, anggota diduga penyusup tersebut tidak bisa mencalonkan karena tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani dan tidak berhak memberikan suara dalam pemilihan Ketua KUD. Pemilihan pengurus kooperasi harapan baru ini berlangsung alot. Bahkan belasan anggota kepolisian dan TNI diterjunkan untuk mengamankan jalannya proses pemilihan pengurus kooperasi. Wajar saja banyak yang ingin mencalonkan diri sebagai pengurus kooperasi harapan baru kecamatan Mendahara Ulu ini, sebab kooperasi ini memiliki aset lahan yang sangat luas. Membawahi 63 kelompok tani dan beranggotakan 2.000 petani, KUD Harapan Baru memiliki lahan garapan mencapai 1.800 hektare yang tersebar di desa Simpangkiri, desa Sungai Toman, dan kelurahan Bukit Tempurung Tanjap Timur. Pemilihan yang diikuti dua calon ini akhirnya dibenangkan oleh Herman, yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara kooperasi, dengan selisih lima suara atas rivalnya Wahyudi. Berdasarkan SK Bupati itu luasannya kurang lebih 1.800 itu pada lahan eksklim. Jadi 1.800 pada lahan eksklim ini berdasarkan kesimpulan akhir tim tentunya kita tetap mengacu kepada SK Bupati. Bermitra dengan KUD Harapan Baru adalah PT Bukit Barisan Indah Primus. Agus Rasau, Jambi TV